Intro Sebulan setelah PTM terbatas SMP di Muka, pemerintah kota Makassar juga mulai membuka pembelajaran tatap muka sekolah dasar secara terbatas. Sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, barang tua siswa terlihat memadati pintu gerbang sekolah yang berlokasi di Jalan Lasulurung Raya, Kecamatan Manggala, Kamis 4 November 2021. Barang tua siswa hanya mengantar sampai pintu gerbang, sementara pihak sekolah menyebut kehadiran perdana muridnya dengan melakukan pengecekan suku tubuh. Tak sampai di situ, saat memasuki halaman sekolah, guru yang lain menanti di depan Westafel untuk memperolehkan siswa mencuci tangan. Di dalam lokasi sekolah, para murid-murid yang diharapkan untuk mempunyai tes antigen yang dilaksanakan di dalam kelas, satu persatu dengan kesehatan mengambil sampel siswa. Meski ada rasa takut saat mereka akan dites antigen, namun hal tersebut tidak menurunkan semangat mereka menyambut pembelajaran tatap muka. Tentu saja, sudah 2 tahun mereka tidak merasakan pembelajaran secara online atau luling. Kebahagiaan juga menyirikuti kepala sekolah STI Presantan 2, Haja Pak Ida yang menyambut PT MPI. Dengan mengetahui beberapa kelas untuk memberikan penerahan kepada anak muridnya, akan pentingnya protokol kesehatan dalam PT MPI. Namun khusus untuk hari pertama ini, pemberian materi dalam kelas belum diberikan para murid hanya memiliki pembelajaran, tapi kemudian ditulangkan. Cuman dikasih saja dulu pengantar-pengantar atau disiram-siram berhantunya dari dulu masing-masing supaya bisa nanti anak-anak datang enjoy. Jangan dikasih dulu yang berat-berat, dikasih saja yang santai-santai saja dulu supaya dia bisa bergabung sama temannya, enak dia rasa datang setiap hari. Itu saja dulu kita pelang-pelang saja. Untuk menjaga protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, pihak SDI Presantan 2 menerapkan dua sifat pelajaran di mana satu kelas hanya 50% dari jumlah siswa, khusus untuk hari Kamis. Siswa yang masuk belajar yang di kelas 3 dan 4, sementara untuk Jumat kelas 3 dan 4, sementara kelas 1 dan 2 di hari Sabtu. Hai Rudin, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan.